Halo Mirsa HF Entertainment, kabar mengejutkan sore ini. Kakak Ipar Yari Cis Ori Fitrio mengungkap kabar mengejutkan terkait pernikahan dia kurian. Suami Okis Setiana Dewi itu menyebut Ritchie sudah tidak disentuh oleh Rian sejak melahirkan anak mereka. Judraifah Aramwana sekitar 1,5 tahun lalu. Padahal tampaknya Ritchie masih berharap kembali mendapatkan keturunan. Palsanya konten kreator kelahiran 1 Juli 1995 itu tampak sangat samringah kalah menggendong anak Lestri Gejora dan Lestri Gila. Hal ini terungkap di unggahan TikTok Ritchie pada Senin tanggal 5, 2024. Menariknya, Ritchie menuliskan kapsen yang seolah menyentir komika Kemal Palevi yang menyendir kebiasaannya membuat konten. Aduh maaf apa-apa di kontenit. Udah tayang di vlog. Tutur Ritchie di kolom kapsen. Dikutip pada selasa 5, 2024. Awalnya Ritchie memperlihatkan momen dirinya di mana pesawat yang membawanya ke Eropa. Lalu setibanya di tempat tujuan. Ritchie langsung asyik bermain dengan Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias Abang El. Cocok gak sih gendong anak laki-laki? Tanya Ritchie sambil tersenyum menggendong Levian. Bu, anaknya saya pinjem ya bu. Selorohnya, kepala Lestie yang tampak memercayakan sang anak kepada Ritchie. Levian sendiri tampaknya menikmati momen dirinya di gendong Ritchie. Apalagi karena Ritchie mengajak Levian berlari-lari di bandara sampai membuat bocah kelahiran 26 Desember 2021 itu tertawa lepas. Lestie sendiri juga terlihat meladenai permainan Ritchie dan Levian. Bahkan ada momen ketika Levian sama sekali tidak mau lepas dari gendongan Ritchie. Betah dia, gemes banget ucap Ritchie. Unggahan ini tampak mendapatkan beragam respon dari warganet. Tak sedikit yang dibuat salah fokus dengan kapsen Ritchie yang seolah berniat menyindir Kemal. Kapsennya nge-ulti. Mantap Bu, Ritchie. Komentar warganet. Ritchie sudah terlihat lebih bahagia dan ceria lagi sekarang. Tulis warganet. Sakitnya sampai ke tulang nih Bu. Ritchie kalau sampai pisah. Yuk rujuk yuk. Bismillah. Kata warganet lain. Mendoakan Ritchie dan Rian batal berpisah. Udah sih jangan didengari Ritchie kan Youtube kamu ini. Kamu berhak kok upload apa aja semangat ya. Timpal yang lainnya. Pada akhir Januari 2024 Lestika Jorah dan Rizky Bilar berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Keberangkatan ke Tanah Suci kali ini merupakan kali pertama Lestika Jorah dan Rizky Bilar menunaikan ibadah umroh bersama-sama. Oleh karena itu, umat Lestika Jorah dan Rizky Bilar saat berada di Tanah Suci sukses mencuri perhatian publik. Salah satu di antaranya adalah video Rizky Bilar yang melayani Lestika Jorah meski sedang mengendong BBR. Dalam video tersebut, Rizky Bilar tampak sedang mengendong BBR yang sedang tertidur lap di pangkuannya. Terlihat Bilar yang sedang mengendong Abang L punya keterangan yang disertakan.